Bikin heboh, Nagita Slavina matikan video call dari Nita Gunawan tuai sorotan. Dan merangka membersihkan namanya kepada sang istri terkait isu miring berselingkuhan Raffi Ahmad menelpon Nagita Slavina di hadapan Nita Gunawan. Sayangnya, Gigi langsung mematikan panggilan itu. Hal itu terjadi saat Raffi dan Nita Gunawan mengisi program Ramadan itu berkah di TransTV Sabtu 9 April 2022. Ruben Onsu sebagai pembawa acara meminta Raffi menelpon Gigi untuk sekadar menyapa sekaligus melakukan klarifikasi atas gosip tersebut. Sayang lagi apa? Sapa Raffi? Mau tahu aja? Jawab Gigi Ketus. Hai Kak Gigi, Nita Gunawan menyapa serta Merta Gigi mematikan sambungan video call tersebut. Ketika dihubungi lagi, Raffi memohon untuk Gigi mendengarkan dulu ucapannya. Dia menjelaskan bahwa gosip dirinya dan Nita Gunawan adalah tidak benar. Karena aku nggak tahu, hanya Allah yang tahu, kata Nagita. Ungkapan I love you so much dari Raffi pun hanya dijawab sekenanya oleh ibu dari Rafatar dan Rayanza. Oke, thank you. Nita Gunawan mencoba peruntungan sekali lagi. Perempuan kelahiran Kudus tahun 1991 itu menjelaskan momen di mana mereka pernah bertemu bersama. Kita kan pernah ketemu waktu lagi makan-makan. Kak Gigi jangan percaya gosip di luar ya? Ujar Nita. Iya dong. Jawab Gigi lagi. Awal mula, isu miring ini berdasarkan video yang diunggah di TikTok. Saat keduanya berada dalam satu kesempatan. Raffi Ahmad tampak menggoda Nita Gunawan hingga mencolek tubuhnya. Netizen juga menyeroti kedatangan Nita Gunawan ke Maripits Club di Bali. Klub tersebut diketahui adalah milik Raffi Ahmad. Diketahui, Nita Gunawan setelah cukup lama memilih diam akhirnya mengklarifikasi soal kabar didinya yang disebut selingkuhan Raffi Ahmad. Nita Gunawan menegaskan statusnya dengan Raffi Ahmad. Aku tuh sama Raffi tuh teman, tegas Nita Gunawan saat ditemui di Transmedia Jakarta Selatan. Nita Gunawan juga mengakui sosok Raffi Ahmad memang ramah dan baik kepada siapa saja. Dia memuji Raffi Ahmad adalah publik figur yang paling ramah yang dia kenal.